Taraaa, ini dia, sudah jadi Tas kita jik banget ya Kita sekarang tinggal pasangkan Label, aksesoris Dan juga puring Untuk lebih detailnya, cek deh review berikut ini Halo sahabat rajut Ketemu lagi dengan kami, TutorialRajut.id Pada kesempatan kali ini, kami ingin share video Tutorial tentang cara membuat Tas yang imut Cik, unik Apalagi ya, kayak apa sih Tasnya Taraaa, ini dia Disini kita pakai Tusuk Block puff stitch Yang dikombinasi dengan single crochet Dan double crochet Lalu, untuk bagian Tepian, disini kita akan Belajar SC reverse Atau crab stitch Dan untuk handle-nya Disini kita ada hiasan Gasper Dan langsung menyatu Ke tasnya Sudah pada penasaran Bagaimana cara buat tas ini Sebelum ke tutorialnya Jangan lupa ya Untuk selalu dukung kami Dengan like Share Comment Dan juga Subscribe channel kami ya Dan nyalakan tanda loncengnya Agar sahabat rajut Bisa mengetahui video-video terbaru dari kami Oke Pertama kita siapkan dulu Alat dan bahan yang dibutuhkan Pertama untuk benang Disini saya pakai Benang polycherry Saya siapkan Dua gulung Warna Kuning Kunyit Selanjutnya Untuk hak pen Saya akan pakai Ukuran 5 per 0 Atau 3,0 mm Karena ini nanti Saya pengerjaannya Benangnya Saya double Lalu Kita siapkan juga Gunting Korek api Untuk merapikan Lalu Meteran Nanti untuk mengukur Projek kita Siapkan juga Stitch marker Untuk mempermudah Penghitungan Stitchnya Dan juga Disini saya siapkan Aksesoris berbentuk Gasper Ini seperti Gaspernya sabuk ya Untuk mempercantik Tas kita nantinya Oke Alat dan bahan Sudah siap Sekarang kita lanjut Ke tutorialnya Langkah pertama Kita membuat Alas Berbentuk persegi panjang Seperti ini Untuk cara Membuat alasnya Teman-teman bisa cek Di video yang ini ya Oke Disini Saya membuat Alas Dengan ukuran Panjangnya 20 cm Dan lebarnya 4 cm Selanjutnya Ini Stitch pertama Berarti Mulai dari sini Kita awali Membentuk Motif tasnya Untuk masuk Ke motif Kita lepas dulu Stitch markernya Kita akan Buat Dua baris SC Mulai dari SC yang pertama Kita akan Beri Penanda Lalu Di semua Lubang Kita isi Dengan 1 SC Kita sudah Lepas dulu Penanda yang ini Karena kita sudah Tidak melakukan Increase Untuk membuat Alas Oke Mulai dari SC yang pertama Kita isi Masing-masing Lubang Dengan 1 SC Kita lakukan Dua putaran Ya Nah Ini Hasil jadinya Setelah saya Beri Dua putaran SC Dia masih Melebar Belum Melengkung Ke atas Tapi ini Sudah mulai Agak Bentuk Gak apa-apa Sekarang Kita lanjutkan Ke Motif Di sini Kita sudah Pertemu Dengan Stitch Marker Berarti Ini adalah Stitch Pertama Kita Kita Lakukan Slip Terlebih Dahulu Lalu Kita Buat Tiga Rantai Satu Dua Tiga Oke Tiga rantai Di sini Sebagai Pengganti Dari Satu DC Selanjutnya Kita Buat Satu DC Lagi Di Lubang Sebelahnya Dua Loop Jadi Satu Dua Loop Jadi Satu Jadi Di sini Kita Sudah Punya Dua DC Selanjutnya Sekarang Kita Akan Membuat Tusuk Block Puff Stitch Pertama Kita Kaitkan Dulu Benangnya Ke Huck Pen Lalu Kita Masuk Di Lubang Sebelahnya Kaitkan Benang Ambil Kita Punya Tiga Serat Di sini Dua Kita Jadikan Satu Dua Kita Jadikan Satu Lalu Pada Tusuk DC Yang Ini Kita Akan Lilit Dengan Block Puff Stitch Kaitkan Benang Masuk Ambil Kita Punya Tiga Serat Biarkan Dulu Kaitkan Lagi Benangnya Masuk Ambil Kita Punya Lima Serat Kita Lakukan Lima Kali Tiga Empat Lima Kalau Sudah Lima Kali Kita Jadikan Satu Sisakan Satu Ini Dulu Ya Seperti Ini Lalu Dua Kita Jadikan Satu Kita Skip Satu Lubang Ini Lalu Di Lubang Sebelahnya Kita Buat DC Lagi Dua Jadi Satu Dua Jadi Satu Oke Seperti Ini Hasilnya Kita Akan Ulangi Cara Yang Sama Blok Pastis Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Kita Masukkan Semua Sisakan Satu Yang Disini Dua Jadi Satu Kita Skip Satu Lubang Di Lubang Berikutnya Kita Buat DC Lagi Satu Dua Seperti Ini Hasil Jadinya Dan Jangan Lupa Stitch Marker Selalu Terpasang Di Stitch Yang Pertama Stitch Pertama Kita Disini Saya Akan Lanjutkan Sisa Dua Lubang Terakhir Sebelum Stitch Pertama Kita Buat Block Pastis Kita Empat Lima Tiga oke nah kita skip satu berarti sekarang kita sudah di stitch yang pertama lagi disini di rantai yang ketiga ini kita mulai buat SC nah stitch pertama kita pindah di sini ya kita sudah menyelesaikan baris ketiga yaitu motif 2dc dan 1 blok puff stitch hasilnya seperti ini oke sekarang kita akan lanjut ke baris keempat dan kelima kita buat SC satu putaran berarti dua putaran ya putaran keempat dan putaran kelima disini di setiap lubang kita isi dengan satu SC saya akan kembali setelah menyelesaikan dua putaran oke kita sudah menyelesaikan baris kelima hasilnya seperti ini sudah ketemu dengan stitch marker lagi selanjutnya kita akan masuk di baris yang keenam lalu kita akan mengulangi motif yang sama dengan baris ketiga ini kita buat tiga rantai 1 2 3 disini sebagai pengganti 1dc kita pasangkan stitch marker nya di rantai yang ketiga di lubang sebelahnya kita buat 1 dc lagi 2 jadi 1 2 jadi 1 oke jadi kita punya 2 dc di lubang ketiga kita buat 1 dc lagi 1 dc lagi jadi kita punya 3 dc di dc yang ketiga ini kita lilit untuk menjadi blok puff stitch ambil benang masuk ambil 1 2 2 3 4 5 oke yang 10 helai disini kita kita jadikan 1 kita sisakan yang terakhir 2 kita jadikan 1 sudah jadi blok puff stitch nya kita skip 1 lubang di lubang berikutnya kita mulai buat dc lagi oke oke sama ya posisinya kita akan lanjutkan dc di lubang berikutnya juga lalu kita buat blok puff stitch lalu kita buat blok puff stitch 5 5 oke 2 jadi 1 oke 2 jadi 1 jangan lupa skip 1 lubang saya akan kembali setelah menyelesaikan 1 putaran nah saya sudah menyelesaikan baris ke 6 kita sudah bertemu dengan stitch marker lagi berarti disini stitch pertama kita buat sc masuk ambil 2 serat kita jadikan 1 nah ini hasil jadi untuk baris ke 6 kita akan ulangi terus pola yang sama 2 baris sc dan 1 baris 2 dc dan 1 blok puff stitch sampai mencapai ketinggian 14 cm saya akan kembali setelah menyelesaikan baris tinggi 14 cm nah sahabat rajut ini hasil jadinya setelah saya melakukan 6 kali pengulangan motif terhitung mulai dari 2 sc yang ada di bawah ini ya 1 2 3 4 5 6 kita akan coba ukur berapa tingginya oke ternyata disini kita dapatnya 13,5 cm dari tadi target awal kita 14 cm sekarang kita lanjutkan mengerjakan bagian atasnya disini kita akan buat 5 baris sc disini mulai dari stitch pertama kita di lubang berikutnya kita isi masing-masing dengan 1 sc oke oke saya akan kembali setelah menyelesaikan 5 baris sc nah disini saya sudah menyelesaikan 1 2 3 4 5 5 baris sc dan bertemu dengan stitch pertama lagi disini disini kita tali dulu oke kita tinggalkan project test ini sekarang kita akan membuat bagian handle nya terlebih dahulu nah karena benang politik nah karena benang poli jari saya habis disini untung saya punya benang politik dengan warna yang sama kalau pakai politik ini kita gak perlu double benangnya ya kita pakai satu helai aja kita akan membuat bagian handle nya terlebih dahulu disini yang perlu kita perhatikan pertama di alas tasnya disini kita punya lebar 4 cm yang sama dengan 8 sc jadi kita akan buat disini handle nya nanti melebar mulai dari 4 cm mengecil disesuaikan dengan ukuran hiasan gasper yang kita punya oke pertama disini kita akan buat simpul terlebih dahulu lalu rantai sejumlah 7 1 2 3 4 5 6 7 oke saya sudah punya 7 rantai disini selanjutnya kita akan buat sc mulai dari lubang yang kedua 1 2 disini 1 2 3 4 5 6 oke oke saya sudah punya 6 sc disini selanjutnya kita buat bolak balik 1 rantai dulu naik balik kita buat 6 sc mulai dari lubang pertama 1 2 3 4 4 5 5 6 kita buat 6 sc bolak balik seperti ini sejumlah 8 baris atau 8 sub ya saya akan kembali setelah menyelesaikan ini sejumlah 8 baris atau 8 sub ya saya akan kembali setelah menyelesaikan ini sejumlah 8 baris atau 8 sub ya saya akan kembali setelah nah disini saya sudah membuat 8 baris sc bolak balik selanjutnya kita buat satu rantai lagi balik oke kita mulai pengurangan jadi kita lakukan decrease di ujung kanan dan di ujung kiri kita masuk di lubang pertama ambil kita biarkan dulu masuk di lubang kedua ambil kita ada 3 serat jadikan 1 oke ini decrease pertama kita selanjutnya di dua lubang ini kita isi masing-masing dengan 1 sc 1 2 oke oke seperti ini tersisa dua lubang terakhir kita lakukan decrease lagi 1 2 3 serat kita jadikan 1 nah jadi disini kita tinggal punya 1 2 3 4 tinggal ada 4 st kita lakukan 1 rantai balik kita buat 4 sc sejumlah 7 baris kolak balik ya 4 nah ini dia hasil jadinya setelah kita menyelesaikan baris ke 16 berarti ini ya 8 baris 6 sc dan 8 baris 4 sc sekarang kita lakukan decrease lagi 1 rantai balik di lubang pertama dan lubang kedua kita jadikan 1 lalu lubang ketiga dan lubang keempat juga kita jadikan 1 oke setelah melakukan decrease berarti disini kita tinggal punya 1 2 2 stitch selanjutnya kita buat 1 rantai balik kita buat 2 sc sejumlah 8 baris bolak balik 1 nah ini hasil jadinya setelah setelah kita menyelesaikan 8 baris 2 sc sekarang kita lakukan sc keliling di seputar rajutan ini ya 2 2 di ujung 2 di ujung setiap baris sc ini hasil jadinya setelah kita lakukan sc keliling terakhir terakhir di sini kita bisa slip di sc yang pertama oke sekarang kita bisa potong benangnya agak panjang dikit untuk nanti dijahit kita kunci nah ini handle yang pertama sudah jadi sekarang kita membuat handle yang kedua handle yang kedua ukurannya lebih panjang daripada handle yang pertama di sini caranya sama untuk ukuran pertama kita buat 7 rantai 4 5 6 7 lalu mulai dari lubang kedua kita buat sc ok 1 2 3 4 5 6 5 6 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 7 7 7 8 8 6 8 9 9 9 10 Nah disini saya sudah selesai membuat 6 SC bolak-balik 20 kali, kita coba ukur, hasilnya 10 cm. Selanjutnya kita akan lakukan decrease lagi atau pengurangan. Satu rantai, balik, lubang pertama, dan lubang kedua, kita jadikan satu. Selanjutnya kita buat satu SC di dua lubang. Satu, dua. Lalu lubang kelima dan keenam, kita lakukan decrease lagi. Tiga serat jadi satu. Jadi sekarang kita sudah punya satu, dua, tiga, empat. Ada empat stitch. Selanjutnya kita buat satu rantai. Dan mulai dari lubang pertama, kita buat SC. Kita buat empat SC ini bolak-balik 18 kali ya. Jadi nanti dapatnya 9 cm. Saya akan kembali setelah menyelesaikan empat SC bolak-balik ini. Oke, saya sudah selesai membuat 18 baris bolak-balik SC. Selanjutnya kita coba ukur lagi. Nah, kita sudah punya ukuran di sini 19 cm. Sekarang kita akan buat decrease lagi. Satu rantai, balik, lubang pertama, dan lubang kedua. Kita jadikan satu. Lubang ketiga, dan lubang keempat, juga kita jadikan satu. Oke, ini hasil decrease-nya. Jadi sekarang kita tinggal punya satu, dua. Dua stitch. Kita buat satu rantai, balik. Kita buat sekarang dua SC bolak-balik sejumlah sepuluh baris. Oke, saya sudah menyelesaikan sepuluh baris, dua SC. Kita coba ukur. Di sini kita dapat 24 cm. Selanjutnya kita akan lakukan SC keliling lagi. Satu rantai, balik. Saya akan kembali setelah menyelesaikan SC keliling ini. Oke, terakhir di sini kita bisa selip di SC yang pertama lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, di sini kedua handle kita sudah jadi. Yang satu berukuran panjang, dan kita potong benangnya hingga rapi. Dan sedangkan yang satunya kita sisakan untuk dijahit ke bagian gaspernya. Dengan ukuran yang lebih pendek. Kita coba ukur hasil jadinya. Yang pendek, handle-nya ada 12 cm. Dan yang panjang, 24 cm. Langkah selanjutnya, dengan bantuan jarum kristik, kita akan jahitkan ini ke bagian gasper. Kita skip 2 SC. Lalu di tengahnya, ini kita tusukkan. Seperti ini. Oke, kalau sudah bagian ini kita jahit. Nah, seperti ini hasil jadinya setelah kita jahit. Selanjutnya, kita bisa posisikan handle yang panjang ini. Nah, seperti ini. Sekarang, kita sudah jadi untuk handle-nya. Oke, di sini. Badan tas. Dan handle kita sudah jadi. Selanjutnya, kita akan pasangkan handle ini ke badan tas. Kita cari dulu posisi tengahnya. Di sini ya. Lalu kita tempatkan handle-nya. Di sini. Satu, dua, tiga, empat. Coba kita samakan ya. Nah, kita satukan dengan stitch marker. Untuk bagian ujung-ujungnya. Lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya. Nah, di sini handle-nya sudah kita satukan ke badan tas. Dibantu dengan stitch marker. Supaya posisinya pas di tengah. Selanjutnya, kita akan membuat akhiran untuk badan tas ini. Kita lepas dulu ikatannya. Jadi, akhiran ini nanti akan sekalian untuk menjahit handle kertas. Jadi, kita langsung satu kali jalan. Kita lakukan slip stitch dulu. Di SC yang pertama row. Nah, seperti ini. Lalu, kita buat SC reverse. Satu rantai dulu. Masuk ke lubang rantai pertama. Ambil benang. Kita jadikan satu. Lagi, di sebelah kanannya. Kita ulangi. Masuk di lubang kanan. Ambil benang. Kita jadikan satu. Nah, seperti ini hasil jadinya. Kita sudah bertemu dengan bagian stitch marker. Untuk handle tadi. Kita isi dulu. Yang terakhir. Nah, di sini kita akan masuk di dua SC hakpennya. Di yang badan. Dan handle. Kayak benang. Jadikan satu. Nah, dengan begini. Handle-nya sudah menyatu ke badan tas. Kita lanjutkan. Di lubang berikutnya. Oke, sudah SC reverse terakhir. Nah, kita bisa potong dan rapikan sisa-sisa benangnya. Taraaa! Ini dia. Sudah jadi. Tas kita cik banget ya. Kita sekarang tinggal pasangkan label, aksesoris, dan juga furing. Untuk lebih detailnya. Untuk lebih detailnya, cek deh review berikut ini. Cantik banget, bukan? Oke, sahabat rajut. Demikian tadi video tutorial kami tentang cara membuat tas yang simple, cek ini. Semoga sahabat rajut bisa mengikutinya ya. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye!